Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semuanya senang sekali rasanya saya bisa menyapa undang kembali Saya harap keadaan Anda semuanya baik-baik saja Sahabatku semuanya dalam menentukan masyarakat Jawa Masih sangat mempercayai perhitungan meton dan neto Meton atau hari lahir seseorang dalam perimpuan Jawa Bisa digunakan untuk melihat nasib baik, peruntungan, bersepi hingga jodoh Oleh karenanya tak heran jika setiap pasangan yang akan menikah Perlu menghitung kecocokannya lewat perhitungan meton Melalui meton kita dapat melihat karakter dan watak seseorang Dari situlah kita bisa menakar kecocokannya Apakah cocok dan bisa membina rumah tangga dengan baik Atau justru bubar di tepat bermacam-macam badai permasalahan Dari sekian banyak neptu dan meton Ada beberapa pasangan yang pantang menikah Atau dilarang menikah Hal ini lantaran mereka memiliki karakter yang sulit untuk disatukan Jika mereka nekat untuk bersatu Akibatnya pernikahannya nanti bisa terancam Lantas Meton apa saja kah itu Simak daftarnya berikut ini Tapi sebelum itu silahkan klik subscribe Like dan share channel ini Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua Yang pertama yaitu Meton wagi dengan meton paing Meton wagi dan meton paing dipercaya pantang untuk menikah Pasalnya meton paing memiliki sifat seperti minyak Sedang meton paing bersifat seperti air Alhasil jika kedua meton ini dipersatukan Maka akan sangat sulit Dan apabila dilanggar Maka rumah tangganya akan penuh dengan perselisihan Kemudian yang kedua adalah Meton dengan neptu yang berjumlah 25 Ada pun beberapa nepu dan meton yang berjumlah Perhitungannya 25 yaitu Minggu Kliwon dan Senen Kliwon Minggu Wagi dan Rebu Paing Senen Wagi dan Sabtu Kliwon Jumat Legi dan Sabtu Legi Minggu Legi dan Jumat Paing Selosokon dan Rebu Kliwon Kemis Wagi dan Sabtu Wagi Kemudian Rabu Wagi dan Sabtu Legi Minggu Pond dan Minggu Kliwon Minggu Pond dan Minggu Kliwon Jumat Legi dan Jumat Kliwon Jumat Wagi dan Kamis Pond Loso Paing dan Minggu Kliwon Kemudian Meton Minggu Legi dan Kemis Pond Selosok Legi dan Sabtu Kliwon Senen Kliwon dan Jumat Kliwon Minggu Legi dan Kemis Pond Selain jumlah weton di atas Masih banyak lagi perhitungan nepto weton yang berjumlah 25 Apabila melanggar pantangan Maka salah satu orang tuanya Dia khawatirkan akan meninggal Dan yang ketiga Weton dengan nepto yang berjumlah 26 Berikut ini daftar nepto dan weton yang berhitungannya berjumlah 26 Yaitu Kemis Pond dan Minggu Kliwon Minggu Legi dan Rabu Paing Minggu Wagi dan Kemis Pond Apabila pasangan weton ini nekat menikah Maka pernikahannya akan penuh dengan rintangan dalam berbagai sisi Mereka akan menghadapi perjalanan terjal yang tak ada habisnya selama menikah Kemudian bagaimana solusinya Jika kedua pasangan terlanjur saling menyukai Ada beberapa solusi bagi pasangan tersebut Yaitu bagi pasangan yang tetap ingin menikah Maka harus memilih hari pernikahan yang paling baik Hal ini dimaksudkan untuk menetralisir bahaya yang mengancam kehidupan rumah kata Setelah menikah Selain itu pasangan juga harus menggelar kegiatan syukuran Setiap ulang tahun pernikahan Gunanya untuk menolak bala dan sebagai bentuk syukur Karena rumah tangganya masih dijaga Harapannya syukuran itu juga bisa menjadi penghangat rumah tangga Di masa-masa yang akan datang Dan yang paling penting Pasangan harus siap dan ikhlas menerima apapun masalah yang menimpa kehidupan rumah tangganya Sahabatku semuanya Semua perhitungan di atas merupakan Penafsiran manusia yang didasarkan pada peringgungan Jawa Menurut Neptu Watonya Karena perhitungan manusia tentu ada meleset dan kadang berbeda dengan realitas kehidupan kita Tapi percayalah bahwa perhitungan yang paling mutlak adalah perhitungan Allah SWT Kemudian yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!